Satu detik untuk selamanya Karya Nazira Rahmadina Yang dibaca oleh Nazira sendiri Terdapat dua orang sahabat Mereka bersahabatan sejak kelas 1 SD Namun, keduanya memiliki sikap yang bertolak belakang Dina dikenal dengan sikapnya yang ramah, disiplin, dan rajin belajar Sedangkan Rika memiliki sikap yang tidak disiplin dan malas sekali untuk belajar Tapi, perbedaan sikap itu tidak menghalangi persahabatan mereka Saat beranjak di kelas 1 SMA, mereka berada di satu sekolah yang sama dan di kelas yang sama Keduanya duduk bersebelahan Din, nanti main yuk, pulang sekolah Ajak Rika Besokan, ulangan matematika, Rik Ayo, kita belajar bareng aja Jawab Dina Enggak, aku maunya main, Dina Lagian, kan gampang, tinggal lihat buku Jawab Rika, cemberut karena Dina menolak Masa ulangan lihat buku sih? Yaudah, kamu aja yang main Aku mah mau belajar Jawab Dina Yah, jangan gitu dong Aku main sama siapa nanti Kamu juga tau, aku gak punya temen selain kamu Ayo, main, Din Kata Rika, membujuk Dina Mainnya sebentar ya Dan abis itu, kita belajar Bareng, oke gak? Membujuk Dina Yaudah deh Jawab Rika, pasrah Akhirnya, setelah pulang sekolah, mereka pergi ke mall Hanya untuk bermain game time zone Mereka terlihat sangat senang sekali saat bermain game Tawa mereka bagi burung yang terkurung kemudian pas dan bebas Sebahagia itu rasanya ketika bermain bersama Tak terasa Waktu menghentikan Dina untuk bermain Ia melihat jam Di tangannya sudah hampir 2 jam mereka bermain Rik, pulang yuk Belajarnya di rumah aku Ajak Dina sambil memegang tangan Rika Baru sebentar, Din Ayo, main lagi Lucu banget nih bonekanya Jawab Rika Yang masih ingin bermain lagi Tapi Sekarang udah mau jam 3 sore Dikit lagi juga asar Ayo, pulang Abis sholat, kita belajar di rumah aku Jawab Dina Tidak sabar untuk segera pulang Ah, kamu mah gak seru, Din Yaudah deh Jawab Rika Kesal Nah, gitu dong Sahabat aku yang paling cantik Paling baik Paling nurut Gue ada Dina Ya, ya, ya Jawab Rika Yang masih kesal Karena ia masih ingin bermain Setelah sampai di rumah Dina Mereka langsung sholat asar Kemudian Mereka pergi ke kamar Dina Untuk belajar Yeay, saatnya belajar Sorak Dina Kenapa sih Seneng banget belajar Aku mah males banget deh Kalau udah nyangkut soal belajar Jawab Rika Kesal Belajar itu penting Rik Emang Susahnya sekarang Tapi Nantinya Kamu juga yang bakal untung Kata Dina Ah, gak ngerti aku Aku capek, Din Aku pulang aja ya Keluh Keluh Rika Katanya Abis main Belajar Gimana sih Tapi Capek banget ini aku Jawab Rika Mengelak Dina Yaudah deh Terserah kamu Aku mau belajar aja Jawab Dina Pasrah Oke Besok Aku nyontek ya Enak aja Udah Sono pulang Ya Dah Din Kata Rika Sambil mengambai tangan Ya Dah Jawab Dina Membalas lambayan Rika Rumah Rika dan Dina Bersebelahan Oleh karena itu Mereka sangat akrab sekali Dina Mempersiapkan diri Untuk ulangan matematika besok Sedangkan Rika Hanya tidur-tiduran Sambil bermain HP Esoknya Ulangan pun tiba Para murid Duduk dengan tertib Guru matematika tersebut Berkata kepada Muridnya Baik Anak-anak Hari ini Kita akan ulangan matematika Jangan Ada yang mencontek Atau Lihat buku Jika ketahuan Dengan ibu Nilai kalian Akan kosong Terbiasalah Dengan jujur Dalam melakukan sesuatu Oh iya Ibu akan membagi murid Jadi dua kelompok Satu kelompok Mengerjakan Dan kelompok lainnya Menunggu giliran Soal yang ibu berikan Hanya tiga soal saja Ada yang mau ditanyakan? Tidak bu Jawab murid serempak Oke Untuk barisan Sebelah kiri Setiap meja Silakan Tunggu di luar Dan jangan Melihat ke dalam kelas Akhirnya Para murid Yang berada di sebelah kiri Langsung keluar kelas Menunggu di depan kelas Rika Berada di sebelah kiri Sedangkan Dina Berada di sebelah kanan Guru tersebut Memberikan Tiga soal Di papan tulis Waktunya hanya sejam ya Silakan Ambil Kertas lembar Tidak Ada buku Di atas meja Hanya ada Kertas lembar Dan alat tulis Kata guru matematika tersebut Baik bu Jawab semua murid Yang berada di kelas Dina Mengerjakan Tiga soal itu Dengan serius Hanya lima menit Ia langsung berdiri Dan menyerahkan tugas tersebut Kepada guru matematika Semua mata Tersorot ke Dina Dina mendengar Suara samar Dari murid yang lain Wah Keren Pinter Apa ngasal ya Setau aku Dina emang pinter sih Kemudian Mereka Melanjutkan Untuk mengerjakan Ulangan tersebut Saat Dina Keluar kelas Para murid Ramai Takjub dengan Dina Wah Din Baru juga mulai Kata Ian Keren banget Din Kata Salsa Ya Makasih Jawab Dina Rendah hati Din Kasih tau dong Soalnya Saat Rika Ya gak boleh lah Jawab Dina Yah Gitu kau Mahbidin Kesal Rika Sudah Satu jam pun berlalu Waktunya Pergantian Kelompok selanjutnya Mereka Mulai masuk Kedalam kelas Duduk yang rapih Kemudian Guru memberikan Soal di papan tulis Dan mereka Mulai mengerjakannya Rika Kepusingan Dengan soal itu Apaan nih Susah banget dah Gak ngerti lagi Kok Dina cepet banget sih Ah Gimana dong Ia hanya terus Melihat soal Yang sama sekali Tidak bisa Ia fikirkan Jawabannya Sudah Empat puluh Menit berlalu Namun Kertas Rika Masih kosong Tanpa jawaban Sedikitpun Hanya tertulis Nama Kelas Dan absen Di pojok kiri atas Aduh Mau lihat buku Tapi Aku di depan Apes banget deh Ah Udah ah Masal aja Pasrah Rika Akhirnya Semua murid Melesaikan ulangan Kelompok satu Diperbolehkan Untuk masuk kembali Oke Ini Jawaban hasil Ulangan kalian Sekretaris Tolong ditulis Di depan ya Minggu depan Kita bahas Oh iya Soal Kelompok satu Dan dua Itu beda Jadi Bagi kalian Yang memberitahu Soal itu Sia-sia saja Baik Sampai jumpa Di minggu berikutnya Assalamualaikum Pamit guru matematika tersebut Waalaikumsalam Jawab Serempak Morik Yah Aku Salah semua Batin Rika Kemudian Dia bertanya Ke Dina Din Betul berapa Alhamdulillah Rik Aku betul semua Kamu Gimana Jawab Dina Senang Ya Gitu deh Yuk ah Ke kantin Laper nih Rika mengalihkan pembicaraan Ayo Jawab Dina Seperti itulah Selama hampir Tiga tahun Dina Dengan semangat Belajarnya Ia belajar Pagi Siang Sore Malem Bahkan Sampai hari Libur Ia tetap Belajar Meskipun Tidak sekeras Hari Biasanya Namun Ia tetap Mengeluangkan Waktu Untuk Belajar Sedangkan Rika Semakin Malas Dalam Belajar Ia tidak Peduli Dengan Masa Depannya Ia hanya Bermain Game Nonton Drakor Dan Terus-terusan Mengeluh Karena Banyak Tugas Ulangan Dan Ujian Praktek Saat Semester Dua Kelas Tiga SMA Memang Saat-saat Dimana Banyak Tugas Ulangan Tryout Dan Ujian Praktek Tapi Semua Kegiatan Itu Tidak Mempengaruhi Dina Untuk Malas Belajar Justru Dia Semakin Rajin Belajar Bahkan Ia Bercita-cita Untuk Kuliah Di Luar Negeri Oleh Karena Itu Ia Pantang Menyerah Demi Mengapai Cita-citanya Saat Ini Dina Dan Rika Sedang Duduk Di Bangku Kelas Rik Aku Mau Cerita Kata Dina Dengan Suara Yang Pelan Lah Tinggal Cerita Din Kenapa Tanya Rika Aku Lagi Daftar Buat Biasiswa Ke Jepang Rik Jawab Dina Dengan Nada Yang Semakin Pelan Hah Serius Kamu Kalo Mimpi Jangan Ketinggian Din Kalo Jatoh Sakit Banget Loh Kata Rika Engga Aku Udah Bulat Sama Keputusan Aku Aku Mau Kuliah Di Luar Negeri Tegas Dina Ya Terserah Kamu Aku Mah Udah Ingetin Aja Jawab Rika Santai Untuk Mendapatkan Biasiswa Ada Seleksi Nilai SMA Tes Tulis Tes Psikologi Dan Kesehatan Dan Yang Terakhir Wawancara Dina Mempersiapkan Semuanya Ia Mencari Tahu Dengan Browsing Youtube Instagram Dan Teknologi Internet Lainnya Ia Belajar Lebih Keras Dari Yang Sebelumnya Namun Di Sisi Lain Rika Masih Saja Bersantai Santai Tidak Ingin Belajar Ia Berfikir Wanita Ujung Ujungnya Hanya Sebagai Ibu Rumah Tangga Saja Menjadi Ibu Rumah Tangga Menurutnya Tidak Memerlukan Belajar Hanya Tinggal Mengasuh Anak Melayani Suami Dan Mengurus Rumah Tapi Tidak Dengan Dina Menurutnya Wanita Itu Penting Untuk Meraih Prestasi Yang Tinggi Karena Prestasi Tersebut Nantinya Akan Diajarkan Kembali Kepada Anaknya Ibu Adalah Guru Pertama Untuk Anaknya Akhirnya Hazeltes Beasiswa Dina Pun Keluar Semeringah Di Bibirnya Dan Tangis Yang Tidak Dapat Lagi Ditahan Pun Keluar Dina Lolos Beasiswa Di Jepang Ia Membagakan Kedua Orang Tua Gurunya Dan Menjadi Motivasi Untuk Para Siswa Dan Siswi Yang Lain Ia Menunjukkan Bahwa Usaha Tidak Akan Menghianati Hasil Saat Dina Berada Di Sekolah Banyak Yang Memberinya Ucapan Selamat Atas Kelulusannya Rika Rika Menghampirinya Dan Berkata Din Selamat Ya Maaf Waktu itu Harusnya Aku gak bilang Kayak gitu Harusnya Aku Njemangatin Kamu Maafin Aku Aku Bener-bener Nyesel Aku gak Belajar Dulu Selalu Buang-buang Waktu Buat Main Aku Beneran Nyesel Banget Kamu Gak Cuma Ngebanggain Keluarga Kamu Tapi Sekolah Juga Ikut Bangga Karena Kelulusannya Ada Yang Keluar Negeri Aku Bener-bener Nyesel Iya Gak Apa-apa Rik Gak Ada Kata Telat Untuk Belajar Kalau Kamu Berusaha Semua Yang Kamu Mau Akan Ada Di Tangan Kamu Sendiri Selain Usaha Berdoa Juga Penting Berdoa Apa Saja Yang Kalo Mau Sama Allah Satu detik Untuk Selamanya Rik Setiap Satu Detik Itu Berharga Yang Menentukan Masa Depan Kita Jawab Dina Iya Din Makasih Ya Jawab Rika Dengan Penuh Penyasaan Sekian Terima Kasih Men Fati